Intro Kembali lagi di Inser Pagi Pemirsa Kemarin di acara happy show Ada bintang tamunya Julia Perez Dan katanya mendapatkan kejutan super super Spesial atau Super super ngagetin Karena dihadirkan Gaston Dan katanya waktu live kemarin itu Mereka itu katanya kemarin itu sempet kawin Semet menikah Tapi untuk menandatang cerai Gaston gak mau Katanya Gaston masih cinta sama Jupe Jadi bener gak ya Langsung saja kita lihat ini dia liputannya Artis Julia Perez agaknya tak pernah menduga Bakal bersua dengan mantan kekasihnya Gaston Castanjo Di acara happy show trans tv Senin malam kemarin Seakan tak siap dengan pertemuan spontan itu Jupe pun begitu terkejut Tak seperti saat bunga-bunga cinta Bermekaran Jupe justru mengaku hatinya langsung terbakar amarah Begitu melihat pesepak bola asal Argentina itu muncul di hadapan wajahnya Kemarin-marin aku kejar-kejar dia gak mau Eh tiba-tiba nongolnya disini Ya berarti kita tahu Berarti aku itu lebih sakit tau gak Dia gak ada perjuangan Daripada nongol depan tv kayak gini Kan jadi pemikiran gue kan lebih jelek lagi Jadi lu bener-bener butuh duit Bener-bener lu gak Kenapa lu gak nongol depan rumah pintu gue Minta maaf dengan semuanya Nah semua akan baik-baik aja Pernah ketemu Pernah ketemu lagi di Bali Di Bali itu Kalau di Bali itu prosesnya saya sama lah Dia tahu apa yang saya mau Dan juga ya tetap sama Kondisinya memang tidak memungkinkan Dan ya saya mengataui satu hal yang memang Ya dia Dia tetap laki-laki yang memang Ya doayan perempuan Ya udah gitu loh Ya saya udah terima itu Dan bahwa saya udah Udah 2 tahun Dari tahun 2014 2013 2014 Kita buy Yaudah sekarang udah 2016 Udah 2 tahun kan Mau terus mau apa lagi Mau apa lagi kita udah gak bisa Awalnya ya aku bisa Bisa mempertahankan ini Tapi sekarang kan udah gak bisa Kemarin Aku telepon karena untuk meyakinkan Ya ini 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 Dia bilang Iya 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 Tapi dia bilang tetap gak mau Dalam acara itu sempat terkuak Dugaan kalau Juppe dan Gaston Sudah menikah Lantaran itu Gaston Seperti menahan Juppe Untuk tak beralih ke pria lain Dengan tak memberinya Tanda tangan surat perceraian Mengungkapkan Gaston Begitu tahu kelemahannya Hingga kerap mempermainkan dirinya Dengan keluarganya tersebut Ya dia masih mau Bali Tapi buat aku Makanya capek Lalu capek Aku 8 tahun makan hati 8 tahun aku malu Dibilang sama pemirsa Udah image aku Misalnya cewek Baju seksi Terus abis itu baru pacaran Terus tiba-tiba putus Makanya aku kan berjuang Selama 8 tahun Untuk bilang pemirsa Ya kita baik-baik aja Jadi ego yang aku Aku perjuangkan yaudah Aku potong ego aku Aku nggak harus berjuang Jadi orang pikir aku yang kecintaan Tapi karena Aku juga jaga Jaga image gitu Bahwa aku bukan tipe perempuan yang Buntah ganti laki Dan aku nggak ada di kampus Aku buntah ganti laki Gitu Dan dia manfaatin Kesetiaan aku Dan ya Sampai saat ini pun dia masih manfaatin Dan itu buat aku Is not fair Kenapa 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 yang Yang harus Tersakiti Yang orang-orang yang Yang Sudahlah Aku nggak butuh dikasih Yang dia Ia hanya mengungkapkan Gaston Begitu tahu kelemahannya Sehingga kerap mempermainkan dirinya Dengan keluarganya tersebut Dalam kesempatan ini Juppe juga melontarkan Kekesalannya yang dipendam Yaitu soal tudingan Gaston Yang menyangka dirinya Sengaja berpaling ke pria yang lain Seperti pada Diego Michel Dan Elsa Wari Bagi Juppe Sengaja merekayasa hubungan asmara itu Untuk tujuan membuat cemburu Gaston Saat mereka baru putus di awal-awal bulan Dia nyalain katanya Kenapa aku sama Diego Michel Kenapa aku sama Elsa Rawi Terus aku bilang sama dia Aku nggak akan bakalan sama Elsa Rawi Dan Diego Michel Kalau kamunya memang setia Kamu nggak mikir Selama 8 tahun ini Kan aku setia Sakit berarti kamu tahu Artinya aku udah gedeg banget Dan kamu tahu kenapa aku lakuin itu Dan aku bilang kan Karena aku pengen kamu sadar bahwa Kalau kamu bisa cari perempuan lain Aku juga bisa cari laki-laki lain Tapi itu bukan ini yang aku mau Kalau aku mau Aku bisa sikat laki-laki semuanya Tapi aku udah jujur kan sama Diego Dia aku anggap brother Dan Diego juga anggap aku sister Karena kita memang mau cemburuin Gaston Kita deal Diego mau cemburuin Nikita Aku mau cemburuin Gaston Kita deal And after death yaudah Kan Diego aku jodohin ke adik aku Si Della Dan dia tahu itu Jadi sekarang dia tuh lagi Justru seolah-olah aku yang salah Kenapa aku sama Diego Walau dadah masih penuh cinta Namun Juppe bertekad Untuk menutup hati untuk Gaston Rasa sakit hati yang demikian besar Tak bisa ia bendung lagi Ia berharap dalam umrohnya nanti Doanya untuk melupakan Gaston Bisa terkabul Juppe mengaku lelah Dan ingin meminta pengganti Gaston Saat tiba di rumah Allah Akhir minggu ini Aku mau nanya sama Tuhan Aku mau nanya sama Tuhan Aku mau nanya sama Tuhan Hadiah menjadi istri seorang yang baik Istri setia Istri setia Ini mau perjuangan Orang yang dia sayang itu Dengan berbagai macam Apakah harus selalu yang tersakitin Apakah aku gak bisa dapat hadiah yang indah Apakah Tuhan gak kasih aku sosok yang baru Yang bisa bikin aku bahagia Apakah aku bisa ngelupain dia Aku minta hadiah itu umat Tuhan Aku minta hadiah itu Karena aku Aku udah jadi Yuli yang baik Lalu kondisinya kayak gini berarti Ini sama masalahnya kayak Awal pertama kali dia Ninggalin aku Ih Zak Ini sama Ih bener sama Ini kayak deja vu Di bulan Februari Sama Dia ngelakuin hal yang sama Kayak gini bikin nangis Tiba-tiba dia di Bali Umat perempuan lain Terus sekarang Di bulan yang sama hampir Sekarang mesti ke Januari ya Eh sorry Udah blank aku Hampir Dia selalu sama Selalu bikin aku Mungkin kalau orang cinta Rasa ya Gak mungkin bikin Orang yang gak mau cinta tuh nangis Apalagi dia tau Aku lagi Lagi keadaannya kondisinya Aku lagi gak memungkinkan Sekarang untuk Aku lagi peser banget Udah Aku lagi peser banget Udah